Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Kevin Revana dan saya Monika Adlin yang akan memandu keberlangsungan acara pada pagi hari ini. Upacara pengambilan sumpah dokter akan segera dimulai. Bagi para hadirin yang bergabung melalui YouTube Live juga dapat menuliskan komentar di kolom chat. Selamat pagi kepada yang terhormat Ketua Yayasan Atmajaya, Bapak Linus M. Setiadi, Sarjana Ekonomi, Magister Management, Master of Business Administration, Rektor Universitas Katolik Indonesia Atmajaya, Dr. Agustinus Prasetyantoko, Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Katolik Indonesia Atmajaya, Dr. Markdalena Suryaningsi Halim Psikolog, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Katolik Indonesia Atmajaya, Dr. Kristina Farah Darmastuti, Sarjana Ekonomi, Magister Management, Wakil Rektor Bidang Penelitian dan Kerjasama Universitas Katolik Indonesia Atmajaya, Dr. Yohanes Eko Adi Prasetyanto, Sarjana Sains, Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Katolik Indonesia Atmajaya, Dr. Dr. Felicia Kurniawan, Magister Kesehatan, Wakil Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Katolik Indonesia Atmajaya, Dr. Dr. Ignacio Rika Haryono, Spesialis Kedokteran Olahraga, Kepala Bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Katolik Indonesia Atmajaya, Ibu Deborah Yuliawati, Sarjana Ilmu Sosial, Magister Administrasi Bisnis, Direktur Rumah Sakit Atmajaya yang diwakili oleh Direktur Pendidikan dan Penelitian Rumah Sakit Atmajaya, Dr. Eva Suryani, Spesialis Kedokteran Jiwa, Ketua Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Katolik Indonesia Atmajaya, Dr. Dr. Popi Kristina Sasmita, Spesialis Saraf, Magister Kesehatan, Ketua Program Studi Sarjana Kedokteran Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Katolik Indonesia Atmajaya, Dr. Eci Budianti, Magister Ilmu Biomedik, Kepala Program Studi Magister Biomedik Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Katolik Indonesia Atmajaya, Dr. Dr. Sugiyanto Ali, Master of Medical Science, Kepala Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Katolik Indonesia Atmajaya, Bapak Dion Notario, Master of Science, Sekretaris Program Studi Profesi Kedokteran Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Katolik Indonesia Atmajaya, Dr. Iren Stefani, Spesialis Bedah, Ketua Komite Koordinasi Pendidikan RS Atmajaya, Dr. Handriyadi Winaga, Spesialis Ortopedi dan Traumatologi Magister Kesehatan, Ketua Pelataran Atmajaya Jakarta, Dr. Valentinus Yudi, Spesialis Forensik dan Mediko Legal, Ketua Ikatan Dokter Indonesia DKI Jakarta, Dr. Aldrin Nelwan Pancaputra, Spesialis Akupuntur, Subspesialis Geriatri Konsultan, Magister Administrasi Rumah Sakit, Magister Biomedik Onkologi, Magister Sekesehatan dan Sarjana Hukum, Ketua Ikatan Dokter Indonesia Jakarta Utara, Dr. Julius Anggada, Perwakilan Ikatan Dokter Indonesia Wilayah DKI Jakarta, Para Dokter Perwakilan Rumah Sakit Atmajaya, Para Dokter Perwakilan Rumah Sakit Sen Karolus, Para Dokter Perwakilan Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsudin SH Kota Sukabumi, Para Dokter Perwakilan Rumah Sakit Bayangkara Tingkat 1 Pusdokkes Polri, Para Dokter Perwakilan Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang, Para Dokter Perwakilan Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Sitanala Tangerang, Para Dokter Perwakilan Rumah Sakit Khusus Daerah Durencawit, para dokter perwakilan rumah sakit ketergantungan obat, para dokter perwakilan Puskesmas Kecamatan Penjaringan dan Wilayah Kerjanya, Puskesmas Kecamatan Pandeng Mangan, Puskesmas Kecamatan Tanjung Priuk, Puskesmas Kecamatan Kelapa Gading, Puskesmas Kecamatan Koja, dan Puskesmas Kecamatan Celincing, para rohaniawan Romo Salto Deodatus, Pendeta Julian, Yang Mulia Bante Abi Punyo, Bapak Ustadz Burhanuddin Yassin Sarjana Pendidikan, serta para hadirin yang kami kasihi. Selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari dalam ucap upacara pengambilan Sumpah Dokter Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Katolik Indonesia Atmajaya, periode 3 tahun 2023, hari Rabu 2 Agustus 2023. Inilah upacara pengambilan Sumpah Dokter Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Katolik Indonesia Atmajaya, Nula Tenaci Infia Svia Para hadirin yang kami hormati, sesaat lagi para pimpinan dan dokter baru Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Katolik Indonesia Atmajaya, serta rohaniawan akan memasuki ruangan upacara. Kepada seluruh hadirin dipersilakan untuk berdiri. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati 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 doa pagi selamat menikmati menikmati selamat menikmati dari selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Ketua Yesan Atma Jaya Bapak Linus M. Setiadi dan jajarannya Bapak Rektor Unika Atma Jaya Bapak Agus Linus Prastian Toko dan jajarannya yang hari ini dihadiri oleh Ibu Farah Wakil Rektor 3 Yang saya hormati tamu undangan Direktur Rumah Sakit Atma Jaya Para Direktur Rumah Sakit Pendidikan FKIK Unika Atma Jaya Kepala Puskesmas yang menjadi wahana pendidikan mahasiswa klinik FKIK Unika Atma Jaya Ketua Alumni FKIK Unika Atma Jaya Dr. Yudi Ketua IDI Wilayah DKI Jakarta Dr. Selamat Budiarto Dan IDI Cabang Jakarta Utara Dr. Yulus Anggada Teman-teman dosen dan tenaga kependidikan Selamat pagi dan salam sejahtera Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa Karena pada hari ini kita diberi kesehatan Sehingga dapat berkumpul pada acara pelantikan dokter Pada hari yang berbahagia ini Sebanyak 35 orang dokter baru FKIK Unika Atma Jaya Akan dilantik sekaligus diambil sumpahnya Dan yang mendambah kebahagiaan lagi adalah Pada periode ini kembali Tidak ada satu orang pun yang harus mengulang uji kompetensi Pendidikan profesi dokter yang diselenggarakan secara nasional Kami ucapkan selamat kepada para calon dokter yang akan dilantik Juga kepada para orang tua dan keluarga yang berbahagia Yang selama ini terus mendukung putera-putrinya Dalam proses pendidikannya di FKIK Unika Atma Jaya Adik-adik yang saya kasihi Proses pendidikan yang telah dijalani Untuk dilantik menjadi dokter tentulah tidak mudah Dan sangat melelahkan baik tenaga maupun emosi Tetapi kalian terus menjalannya tanpa pantang menyerah Dan ini sesuai dengan tema sumpah dokter hari ini Nula tenasi infia es via Jika kita terus berusaha Maka tidak ada yang tidak dapat kita lalui Tetapi setelah kalian menjadi dokter Bukan berarti kalian berhenti menimba ilmu Belajar sepanjang hayat harus dilakukan Agar tidak tertinggal dari perkembangan ilmu dan teknologi yang sangat pesat Junjung tinggi rasa kemanusiaan Dan jalani profesi ini dengan cara terhormat Sebagaimana sumpah dokter yang akan kalian lafalkan Peliharalah terus martabat dan tradisi luhur profesi dokter Yang selama ini menjadi kebanggaan Agar dapat memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik kepada masyarakat Indonesia Sesuai dengan cita-cita luhur para pendiri Atma Jaya Itu untuk Tuhan dan tanah air Atma Jaya ini didirikan Adik-adik yang saya kasihi Setelah kalian dilantik Kalian akan menjadi bagian dari alumni FKIK Unika Atma Jaya Tentunya Kami berharap kalian akan menjadi alumni yang membanggakan alma maternya Dengan terus melaksanakan nilai-nilai Atma Jaya Yang selama ini ditanamkan kepada kalian Yaitu Kristiani, Unggul, Profesional, dan Peduli Nilai Kristiani terwujud dalam persaudaran sejati dan budaya kasih Dan unggul dengan berusaha terus-menerus menjadi yang terbaik di bidang masing-masing Profesional dalam menjalankan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya Dan peduli terhadap masalah kemanusiaan dengan berpihak kepada yang lemah dan kurang beruntung Sampai dengan saat ini FKIK Unika Atma Jaya telah meluluskan 5.520 orang dokter yang tersebar Baik di seluruh Indonesia maupun di luar negeri Banyaknya alumni merupakan salah satu modal yang dimiliki oleh FKIK Unika Atma Jaya Untuk maju dan berkembang Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pelataran Yaitu perkumpulan alumni kedokteran Atma Jaya yang selalu mendukung FKIK Unika Atma Jaya Dalam berbagai kegiatan Seperti menjadi pembicara dan sponsor dalam kegiatan ilmiah Dosen tamu Memfasilitasi kegiatan magang mahasiswa FKIK Unika Atma Jaya dan lain-lain Terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak Ibu Para orang tua calon dokter atas kepercayaannya kepada kami untuk mendidik putera-putrinya Juga kepada para Direktur dan Staf Rumah Sakit Atma Jaya Staf Rumah Sakit Pendidikan dan Puskesmas lainnya Atas kontribusinya yang sangat besar dalam proses pendidikan para calon dokter ini Sebelum menutup kata sambutan ini Saya ingin berpantun Jalan-jalan ke Pasar Baru Banyak dijual batu berdian Kepada calon dokter baru Sukses selalu untuk kalian Sekian kata sambutan dari saya Salam sehat untuk semuanya Terima kasih kepada dokter-dokter Felicia Kurniawan, Magister Kesehatan Selanjutnya mari kita dengarkan kata sambutan dari Wakil Rektor Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Dokter Kristina Farah Darmastuti, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen Yang saya hormati Pimpinan Hiasan Atma Jaya Pimpinan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Para pemuka akama, para tamu undangan dan mitra dari Unika Atma Jaya Bapak Ibu, orang tua, wali dan juga para lulusan dokter yang berbahagia Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua Pertama-tama saya mengucapkan selamat Buat keberhasilan para dokter lulusan Unika Atma Jaya Anda telah lulus dari jenjang profesi dokter Unika Atma Jaya Dan juga selamat kepada Bapak, Ibu, orang tua, parwali, pasangan Yang telah mendampingi dan mendukung putra-putri Selama menempuh pendidikan hingga sampai pada tahap hari ini Mewakili seluruh sivitas Akademika Unika Atma Jaya Saya dengan tulus mengucapkan selamat kepada seluruh mahasiswa Yang telah menyelesaikan pendidikan profesi Dan kini akan menjadi bagian dari komunitas medis Perjuangan dan dedikasi Anda selama bertahun-tahun Belajar di perguruan tinggi Dan hari ini merupakan bukti nyata dan usaha keras Anda yang tidak kenal lelah Ini adalah anugerah Tuhan yang patut kita syukuri Karena menjadi tonggak penting dalam kehidupan Anda semua Pelantikan dan pembacaan sumpah menjadi momentum Untuk mengembang tanggung jawab yang besar Para lulusan yang berbahagia Setelah melewati tahap ini Tantangan Anda semua ke depan semakin menantang Dampak pandemi COVID-19 yang belum pulih sepenuhnya Kondisi ekonomik dan politik dunia yang sangat volatile Perubahan dan perkembangan teknologi informasi Artificial intelligence maupun sosial media yang luar biasa Sangat mempengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia Kalian akan berhadapan dengan pasien dari berbagai Dan beragam latar belakang cerita dan kondisi kesehatan Pertanyaannya Bagaimana kalian semua menyikapi dan menjawab tantangan ini Unika Atma Jaya Sebagai institusi pendidikan Selain memiliki tugas dan peran Untuk mencerdaskan anak bangsa Juga memiliki komitmen Untuk terus meningkatkan nilai-nilai kehidupan universal Unika Atma Jaya memiliki nilai-nilai inti Yang menjiwai seluruh kehidupan dan aktivitas kampus Yaitu KUPP Anda tahu itu semua Sebagai dokter dan generasi muda Andalah yang akan membawa bangsa dan masyarakat Indonesia Ke arah tujuan masa depan yang lebih baik Dan menjadi agen perubahan bagi kesehatan Dan kesejahteraan masyarakat Untuk itu kami berpesan Ingatlah dan pegang teguh sumpah dokter Yang kalian ucapkan hari ini Dan jiwailah nilai-nilai inti unika Atma Jaya Di dalam kehidupan, pekerjaan, pelayanan Dan perjuangan Anda di masyarakat Para dokter yang berbahagia Anda adalah lulusan Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Yang merupakan salah satu dari sedikit universitas swasta di Indonesia Yang masuk dalam peringkat dunia GS World Ranking Perjuangan ini sangatlah tidak mudah Dan unika Atma Jaya membutuhkan dukungan dari para stakeholder-nya Termasuk Anda semua yang akan diambil sumpahnya hari ini Akhir kata, selamat bergabung dalam barisan pahlawan kesehatan yang berjuang Untuk kebaikan dan kesejahteraan manusia Selamat mengarungi kehidupan profesional dengan penuh tanggung jawab dan bermartabat Semoga setiap langkah kalian dalam dunia medis Penuh berkat dan kesuksesan Kepada para pimpinan, para dosen Kepada pelataran alumni Kepada teman-teman administrasi Terima kasih telah mendampingi anak didik kita Hingga selesai studinya Tuhan memberkati kita semua Terima kasih Terima kasih kepada Dr. Kristina Faradarmastuti Sarjana Ekonomi Magister Management Selanjutnya, mari kita dengarkan kata sambutan Ketua Yayasan Atma Jaya Bapak Linus M. Setiadi Sarjana Ekonomi Magister Management Master of Business Administration Saya merasa tinggi sekali ya dengan ini Baik Selamat pagi Salam sejahtera untuk kita semua Yang kami hormati Romo, Bapak Pendeta, Bante, Ustadz Terima kasih telah berkenan hadir pada pagi hari ini Pimpinan Unika Atma Jaya Para Guru Besar Pimpinan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Serta para dosen dan tenaga pendidikan Pimpinan Rumah Sakit Atma Jaya Saya lihat ada Dr. Pree di sini Perwakilan dari Ikatan Dokter Indonesia Rekan-rekan alumni Ada Ketua Pelataran di sini, Dr. Yudi Para orang tua dan tentunya yang kami cintai Para calon dokter yang berbahagia Serta undangan sekalian yang kami hormati Pertama-tama, profisiat bagi para calon dokter Hari ini tentulah menjadi hari yang telah lama ditunggu-tunggu Hari istimewa bagi Anda yang telah menjalani proses panjang pendidikan kedokteran Perjuangan dan kerja keras Anda telah mengantar Anda pada hari ini Di mana Anda akan mengiklarkan sebuah sumpah suci untuk berkomitmen dalam misi kemanusiaan Profesi serta kesejawatan Menyandang gelar yang amat terpandang di masyarakat Dihargai, didengar, dan dijadikan teladan Oleh karena itu, kalau boleh, kami sebagai orang tua Izinkan kami untuk terus mengingatkan Anda semua Agar dapat menjadi teladan yang baik Sesuai dengan nilai-nilai inti Atmajaya yang tadi berkali-kali dikatakan Yaitu Kristiani, Unggul, Profesional, dan Peduli Itu adalah ciri yang membedakan lulusan Atmajaya dengan lulusan lainnya Kita singkat dengan KUPP Jadilah yang terdepan dalam membangun persaudaraan sejati dalam kasih Itu yang dimaksud sebagai Kristiani Senantiasa memberikan yang terbaik Bersikap profesional Dan menjunjung tinggi integritas Serta berpihak pada yang lemah Sehingga visi Atmajaya Untuk mewujudkan kemanusiaan yang bermartabat Dapat kita raih Kami, orang tua, serta keluarga Anda tentunya Juga akan terus mendoakan Agar Anda semua dapat mengatasi Segala tantangan Untuk terus meningkatkan kemampuan Menjaga martabat Serta menjadi kebanggaan bagi keluarga dan almamater Sebab dalam perjalanan hidup dan karir Anda Kelak pastinya Anda akan mengalami jatuh bangun Suka dan duka Namun dengan bekal pendidikan yang baik Serta iman yang kuat Kami yakin Anda akan dapat melalui Segalanya dengan baik dan penuh sukacita Sebab For the teenagers, no road is impossible Bagi orang yang gigih Tidak ada jalan yang tidak bisa dilalui Kami juga mengucapkan selamat Bagi para orang tua atas keberhasilan putra-putri tercinta Serta ucapan terima kasih yang sebesar-sebesarnya Untuk kepercayaan Bapak dan Ibu kepada Unika Atma Jaya Dalam membimbing mereka meraih cita-citanya Dan tentunya terima kasih kami aturkan kepada para dosen Tenaga kependidikan dan pimpinan fakultas kedokteran dan ilmu kesehatan Unika Atma Jaya Atas dedikasinya kepada dunia pendidikan Khususnya pendidikan kedokteran Semoga Unika Atma Jaya dapat terus menghasilkan para dokter yang cakep Yang akan membawa bangsa Indonesia menjadi lebih maju dan sejahtera Untuk Tuhan dan tanah air Tuhan memberkati Indonesia Tuhan memberkati Atma Jaya Tuhan senantiasa memberkati kita semua Terima kasih Terima kasih kepada Bapak Linus M. Setiadi Sarjana Ekonomi Magister Management Master of Business Administration Selanjutnya Pembukaan upacara pengambilan sumpah dokter Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Periode 3 tahun 2023 Tanggal 2 Agustus 2023 akan dimulai Kepada Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Dr. Dr. Felicia Kurniawan Magister Kesehatan dipersilahkan Upacara pengambilan sumpah dokter Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Periode 3 tahun 2023 Tanggal 2 Agustus 2023 dimulai Terima kasih kepada Dr. Dr. Felicia Kurniawan Magister Kesehatan Selanjutnya Para dokter baru dipersilahkan Untuk menempatkan diri Di tempat yang telah disediakan Para tamu dimohon Untuk tidak berpindah Dari tempat duduk masing-masing Terima kasih kerana menonton! Ucapan sumpah dokter oleh dokter baru Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Periode 3 tahun 2023 Tanggal 2 Agustus 2023 Akan dipimpin oleh Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Saya bersumpah Saya akan membaktikan hidup saya Saya akan membaktikan hidup saya Guna kepentingan beri kemanusiaan Guna kepentingan beri kemanusiaan Saya akan memelihara dengan sekuat tenaga Saya akan memelihara dengan sekuat tenaga Maktabat dan tradisi luhur Maktabat dan tradisi luhur Jabatan Kedokteran Jabatan Kedokteran Saya akan menjalankan tugas saya Dengan cara yang terhormat dan bersusila Sesuai dengan maktabat pekerjaan saya Sebagai dokter Saya akan menjalankan tugas saya Dengan mengutamakan kepentingan masyarakat Dengan mengutamakan kepentingan masyarakat Saya akan merahasiakan Segala sesuatu yang saya ketahui Karena pekerjaan saya Dan karena keilmuan saya sebagai dokter Saya tidak akan mempergunakan Pengetahuan kedokteran saya Untuk sesuatu Bertentangan dengan peri kemanusiaan Sekalipun diancam Saya akan menghormati setiap hidup insani Mulai dari saat pembuahan Saya akan senantiasa mengutamakan Kesehatan penderita Saya akan beriktiar dengan sungguh-sungguh Supaya saya tidak terpengaruh Supaya saya tidak terpengaruh Oleh pertimbangan keagamaan Kebangsaan Kesukuan Perbedaan kelamin Politik Atau kedudukan sosial Dalam menunaikan kewajiban terhadap penderita Saya akan memberikan kepada guru-guru saya Penghormatan dan pernyataan terima kasih Penghormatan dan pernyataan terima kasih Saya akan mentaati Dan mengamalkan Kode etik kedokteran Indonesia Saya ikerakan sumpah ini Dengan sungguh-sungguh Dan dengan mempertaruhkan kehormatan diri saya Dan dengan mempertaruhkan kehormatan diri saya Acara dilanjutkan dengan penghukuhan sumpah Oleh para rohaniawan Menurut agama masing-masing Untuk penghukuhan yang pertama Menurut agama katolik Kepada Romo Salto Deodatus Dimohon untuk mendampingi dokter baru Di tempat yang telah disediakan Terima kasih Hendak berdoa dengan terang roh kudus Dan melalui perantaraan Yesus Kristus Dengarkanlah doa dan janji-janji kesetiaan di hadapanmu Bapak yang berdoa dengan terang roh kudus Bapak yang berdoa dengan terang roh kudus Pertolongan mereka yang berdoa dengan terang roh kudus Serta dalam persekutuan dengan Yesus Kristus Bapak yang berdoa dengan terang roh kudus Dalam nama Bapak dan putera dan roh kudus Amin Selanjutnya Penghukuhan menurut agama Islam Kepada Bapak Ustadz Haji Burhanuddin Yasin Sarjana pendidikan Dimohon untuk mendampingi dokter baru Di tempat yang telah disediakan Saudara dokter yang beragama Islam Untuk bisa mengikuti Ikrar yang saya baca Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ashadu an la ilaha illallah Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadirrasulullah Wa ashadu anna muhammadirrasulullah Raditu billahi rabbah Raditu billahi rabbah Wabil islami dina Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiyyah warasulah Demi Allah Saya bersumpah Akan melaksanakan tugas dan kewajiban saya sebagai dokter Dengan penuh tanggung jawab Dan dedikasi yang tinggi Serta tidak akan melanggar Atau menyalahi janji saya Semoga Allah memberikan hidayah Amin Berikutnya pengukuhan menurut agama Buddha Kepada yang mulia, Bante Abi Punyo Dimohon untuk mendampingi dokter baru di tempat yang telah disediakan Harap saudara mengulangi dengan penuh keyakinan Apa yang akan saya ucapkan Baik, Bante Namu tasa baga waktu Arahato sama sambu dasa 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 Terpujilah Sang Bagawa yang mahasuci yang telah mencapai penerangan sempurna Budang Saranang Gacami Budang Saranang Gacami Damang Saranang Gacami Damang Saranang Gacami Sangkang Saranang Gacami Sangham Saranang Gacami Dutiampi budam saranam gacami Dutiampi damam saranam gacami Dutiampi sangkang saranam gacami Dutiampi sangham saranam gacami Dutiampi budam saranam gacami Dutiampi budam saranam gacami Aku bertekad akan melatih diri untuk menghindari ucapan yang tidak benar Aku bertekad akan melatih diri untuk menghindari ucapan yang tidak benar Semoga sila moral yang bersih, samadhi, ketenangan, dan banyak kebijaksanaan dhamma Selalu menjiwai saudara dalam melaksanakan tugas dan kewajiban saudara sebagai dokter Semoga saudara senantiasa mempunyai pikiran yang dipenuhi oleh cinta kasih Berbelas kasih, simpati, dan tenang seimbang kepada semua makhluk dimanapun Anda berada Semoga Anda selalu sehat dan bahagia Semoga semua makhluk hidup berbahagia Selanjutnya pengukuhan menurut agama Kristen Kepada pendeta Julian dimohon untuk mendampingi dokter baru di tempat yang telah disediakan Semua dokter yang beragama Kristen Protestan Hari ini kita bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan Saya akan bacakan firman Tuhan yang mendasari kita bersama Matius pasal 25 ayat yang keempat puluh berkata Dan Raja itu akan menjawab mereka Aku berkata kepadamu Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini Kamu telah melakukannya untuk aku Sebagai seorang Kristiani, Tuhan ingin kita melakukan pelayanan kepada semua orang Seperti kita melakukan kepada Tuhan 1 Korintus 13 ayat 4-8 berkata Kasih itu sabar Kasih itu murah hati Ia tidak cemburu Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain Ia tidak bersekacita karena ketidakadilan Tetapi karena kebenaran Ia menutupi segala sesuatu Percaya segala sesuatu Mengharapkan segala sesuatu Sabar menanggung segala sesuatu Kasih tidak berkesudahan Sebagai seorang Kristiani, apakah saudara dan saudari berjanji di hadapan Tuhan Staff pengajar dan keluarga akan menjalankan tugas sebagai dokter Yang melayani sesama seperti kepada Tuhan Dan menjunjung tinggi nilai-nilai kasih Ya, saya berjanji Mari kita datang kepada Tuhan Dan berdoa untuk mengukuhkan sumpah janji kita sebagai dokter Bapak kami yang di surga Terima kasih atas berkat yang luar biasa Sehingga hari ini Rabu 2 Agustus 2023 Kami masih diberi kesempatan Untuk melaksanakan sumpah dokter ini Kami sangat bersyukur dapat mengenal pribadi yang penuh kasih seperti engkau Kini biarkanlah kami menjadi perpanjangan tanganmu Dalam menyebarkan kasih Melalui profesi kami sebagai seorang dokter Kami berdoa dan berjanji Akan menjadi dokter yang berintegritas Berdedikasi tinggi Dan melayani sesama dengan sepenuh hati Selama kami hidup Kami akan terus melayani dengan sukacita Nula tenaci Invia esvia Hanya bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin Selanjutnya akan dilakukan penandatanganan berita acara Penyerahan Kitab Suci Buku Okode Etik Kedokteran Indonesia Plakat Slayer dan Pin Alumni Penandatanganan berita acara Sumpah Dokter Indonesia Di depan Wakil Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Dr. Dr. Ignacio Rika Haryono Spesialis Kedokteran Olah Raga Dilanjutkan dengan penyerahan Buku Kode Etik Kedokteran Indonesia Oleh Kepala Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Dr. Dr. Popi Kristina Sasmita Spesialis Saraf Magister Kesehatan Dilanjutkan dengan penyerahan Kitab Suci Oleh Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Dr. Dr. Felicia Kurniawan Magister Kesehatan Dilanjutkan penyerahan pelakat penghargaan Atas dirayahnya gelar dokter Oleh Ketua Program Studi Starjana Kedokteran Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Dr. Eci Budianti Magister Biomedis Serta pengalungan Slayer dan PIN Alumni Oleh Sekretaris Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Dokter Iren Stefani Spesialis BEDA Kepada para dokter baru dipersilakan untuk naik ke panggung Sesuai dengan urutannya masing-masing Dokter Adela Teresa Dokter Meladina Marie Bami Dokter Jonathan Rian Gondo Kusumo Dokter Ailenia Lisandra Dokter Ailenia Lisandra Dokter Orlit Barista Dokter Dilan Potrawi Jaya Dokter Brigitte Aerenata Dokter Brigitte Aerenata Dokter Brigita Gladiola Dokter Nikolas Adrianto Dokter Anastasia Kristina Subadiono Dokter Felicia Gracia Dokter Renardus Alexander Ricci Dokter Jennifer Wiranata Dokter Micheline Chang Dokter Irfan Budiman Dokter Anastasia Retina Renardus Dokter Anastasia Retina Renardus Dokter Stella Kalista Dokter Nadia Savitri Dokter Elia Stella Dokter Arsine Praditya Dokter Michelle Angga Wijaya Dokter Sherly Dermawan Dokter Sherly Dermawan Dokter Verdi Dermawan Tamrin Dokter Josephine Emanuel Maxi Dokter Stephanie Leong Jonathan Dokter Clarissa Joy Santoso Dokter Clarissa Joy Santoso Dokter Unica Jennifer Tationo Dokter Unica Jennifer Tationo Dokter Jennifer Quinton Dokter Jennifer Tationo Dokter Jennifer Quintino Terima kasih. 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 Seringkali kita merasa bahwa orang tua kita tidak sebegitu penting ketika mereka masih ada di sisi kita Tetapi semua itu akan jauh lebih penting ketika mereka sudah tidak ada di sisi kita Papa, Mama, maafkan kami jika hingga saat ini kami masih belum bisa untuk membahagiakan kalian Papa, Mama, terima kasih atas segala kesempatan dan kasih sayang yang kalian berikan kepada kami Percayalah, kami sungguh-sungguh menyayangi kalian Ma, Pa, kami menyiapkan sesuatu yang telah kami letakkan di bawah kursi Papa dan Mama Papa dan Mama boleh ambil surat yang ada di bawah kursi Papa dan Mama Surat ini hanyalah sebagian dari ungkapan cinta yang dapat kami tulis di atas kertas Walaupun kami tahu, apapun yang kami tulis tidak akan pernah bisa membalas kasih sayang Papa dan Mama Satu keinginan hati agar Papa Mama bisa di sisi kami hingga di saat kami menjadi sosok yang dapat kalian banggakan Tuhan dan mama sudah dikasih Dia masuk akal semua Satu keinginan hati itu Ketika ada masa makanya,就可以 saya tidak tidak berpuas Berikan lagu ini untuk mamaku Yang menjaga aku Sampai saat ini Kasih sayangnya padaku Selama panjang masa Nasehatnya selalu Teringat di hatiku Pesambahkan lagu ini untuk papaku Yang membimbing aku Selama hidup ini Kasih sayangnya padaku Tak terlupakan Selalu dukung aku Menggapai cita-cita Terima kasih Oh Tuhan Kau berikan kepadaku Mama dan papa Yang sangat ku sayangi Terima kasih Mama dan papa Cinta kami Kepadamu Tak akan berubah Untuk selama-lamanya Ku nyanyikan lagu ini Untuk mamaku Yang menjaga aku Sampai saat ini Kasih sayangnya padaku Sepanjang masa Nasehatnya selalu Teringat di hatiku Kepadamu Ku persembahkan lagu ini Untuk mamaku Yang membimbing aku Selama hidup ini Kasih sayangnya padaku Tak terlupakan Selalu dukung aku Menggapai cita-cita Terima kasih Oh Tuhan Kau berikan kepadaku Mama dan papa Yang sangat ku sayangi Terima kasih Mama, papa Cinta kami Cinta kami Kepadamu Tak akan berubah Untuk selama-lamanya Terima kasih Oh Tuhan Kau berikan Kepadaku Mama dan papa Yang sangat ku sayangi Terima kasih Mama, papa Cinta kami Kepadamu Tak akan berubah Untuk selama-lamanya Tak akan berubah Untuk selama-lamanya Tak akan berubah Tak akan berubah Untuk selama-lamanya Kepada seluruh dokter baru Dipersilakan untuk menghampiri kedua orang tuanya Dokter Nadia Savitri dan Dokter Elia Stella Dokter Jennifer Wiranata dan Dokter Shirley Dermawan Dokter Anastasia Kristina Subadiono dan Dokter Stephanie Leong Jonathan Dan 지난 Jan Jakarta funds Terima kasih Dan Terima kasih Ada Juan Kamar Dr. Brigida Renata dan Dr. Yunike Jennifer Tandiono Dr. Ailenya Lissandra Dr. Adela Teresa dan Dr. Sharon Claudia Ethelin Sihole Dr. Ailenya Lissandra Dr. Michelle Incang dan Dr. Ferdi Darmawan Tamrin Dr. Ailya Lissandra Dr. Ailya Lissandra Dr. Felicia Gracia dan Dr. Rio Irwan Toong Dr. Ailya Lissandra Dr. Clarissa Ferina Setiawan Dr. Ailya Lissandra Dr. Jonathan Cristianto Dr. Ailya Lissandra Dr. Ailya Lissandra Dr. Anastasia Revina Renata dan Dr. Josefin Immanuel Maxi Dr. Ailya Lissandra Dr. Ailya Lissandra Dr. Irwan Budiman dan Dr. Clarissa Joyce Santoso Dr. Ailya Lissandra Dr. Ailya Lissandra Dr. Ailya Lissandra Dr. Ailya Lissandra Dr. Aleissandra Dr. Nicholas Adrianto dan Dr. Jessica Clara Andriani Dr. Dilan Putrawijaya, Dr. Jennifer Christie Cevanya dan Dr. Jonathan Rian Gondokusumo Dr. Dilan Putrawi Dilan Putrawi Terima kasih atas kasih sayang serta dukungan kedua orang tua yang selama ini telah diberikan kepada mereka Selamat kepada 35 dokter baru yang sudah mengucapkan sumpahnya Semoga para dokter baru dapat bertugas dan terus melayani dengan baik Acara dilanjutkan dengan penyampaian sepatah dua patah kata Penutup dari Ketua Sumpah Dokter Periode 3 Tahun 2023 Kepada Dr. Jonathan Christianto kami persilahkan Yang saya hormati para rohaniawan, Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Uni Katma Jaya, Dr. Dr. Felicia Kurniawan Magister Kesehatan, Rektor Uni Katma Jaya yang hari ini diwakilkan oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Ibu Dr. Kristiana Faradarmastuti Ketua Yayasan Atma Jaya, Bapak Linus M. Setiadi Ketua Yayasan Atma Jaya, Bapak Linus M. Setiadi Ketua Yayasan Atma Jaya, Bapak Linus M. Setiadi Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua kami yang senantiasa mendukung penuh cita-cita kami. Terima kasih banyak atas mental support, financial support yang diberikan. Mungkin untuk sebagian besar dari kami, keluarga menjadi tempat pulang ternyaman setelah melalui angin badai di tempat pendidikan. Juga kepada seluruh panitia yang membantu persiapan sumpah dokter, terima kasih kepada senior dan teman yang membantu hari ini. Kepada kita semua, 34 dokter baru, profisiat, hari ini menandai awal perjuangan kita. Perjalanan ke depan akan penuh dengan tantangan, namun saya percaya harapan akan selalu ada, disertai dengan perjuangan dan doa. Auditorium Clara menjadi tempat permulaan kita saat penelan kampus, dan 6-7 tahun kemudian tempat ini juga lah yang menjadi saksi pencapaian baru kita semua. Berhasil mencapai titik ini sudah menjadikan kita semua seorang pemenang. For victory belongs to the most tenacious. Nula tenaci, in via est via, sukses untuk kita semua. Tuhan memberkati. Terima kasih kepada dokter Jonathan Christianto. Selanjutnya, mari kita dengarkan kata sambutan dari perwakilan orang tua dokter baru, dokter Petrus Juntu, spesialis obstetrik dan ginekologi. Dipersilahkan. Selamat pagi. yang terhormat kepada para rohaniawan, yang terhormat ketua yasan, yang terhormat rektor atau wakili, dan yang terhormat pimpinan Fakultas Ketokteran Unika Majaya. Dan tentulah kepada semua undangan, yang terutama kepada adik-adik yang sekarang disumpah untuk menjadi dokter. Puji syukur hari ini kita bisa berkumpul sini dengan kondisi yang sehat. Tentulah kita paham untuk menjadi dokter itu adalah usaha yang berat. Jadi banyak hal yang dilakukan, banyak hal pengorbanan, yang saya yakin pun diantara-antara adik-adik ini pernah merasa putus asa. Tentulah saya sendiri pernah mengalami, tapi menurut saya pendidikan dokter sekarang lebih berat daripada pendidikan kami-kami dulu. Jadi kami dulu mungkin lama, tapi tidak terlalu berat, tapi sekarang lebih cepat dan berat. Dan saya juga yakin bahwa Fakultas Kedokteran Unika Majaya telah dengan ketat mendidik mereka, memberikan pelajaran dan keterampilan yang sangat ketat, bahkan dengan ujian yang banyak, sehingga mereka siap untuk terjun ke dunia yang kedokteran yang sebetarnya. Jadi untuk mendapat gelar dokter atau menyandang gelar dokter bukan sesuatu yang gampang. Jadi hari-hari kalau kita dokter, artinya kita berbuat, berkelakuan harus pergi dokter. Dan gampang masyarakat untuk menilai kita bahwa kalau kita lakukan kesalahan atau kita melakukan kesalahan etika atau moral selalu dikatakan kenapa dokter demikian. Jadi gelar dokter adalah gelar yang berat, yang tentulah saya rasakan selama ini. Kita gampang dipersalahkan dengan gelar kita dokter atau kita tidak baik. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami selaku perwakilan orang tua mengucapkan banyak terima kasih kepada Universitas Katolik Adma Jaya dan Fakultas Kedokteran Unika Adma Jaya yang telah menidik anak-anak kami. Dan pesan terakhir kepada yang adik-adik, jagalah etika, moral, dan bekerjalah sesuai dengan prosedur. Dan tetap mengembangkan diri. Jangan cuma kalau sudah dokter, kita cukup jadi dokter, jadi kita harus selalu mengembangkan diri agar kita dapat bersaing. Apalagi sekarang era baru, era Undang-Undang Kesehatan. Akhir kata, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih kepada dokter Petrus Juntur, spesialis obstetrik dan ginekologi. Selanjutnya, mari kita dengarkan kata sambutan dari dokter Valentinus Yudi, spesialis forensik dan mediko-legal selaku ketua pelataran Atma Jaya, Jakarta. Selamat pagi para tamu undangan, para rohaniawan, para pimpinan FKI Kaunikat Bajaya. Hari ini adalah hari yang berbahagia untuk kita semua. 35 dokter baru yang telah dilantik pada pagi hari ini menambah jajaran alumni FKI Kaunikat Bajaya. Kami menyambut baik dan juga kami mengucapkan selamat datang kepada para adik-adik sekalian ke dalam keluarga besar alumni kedokteran FKI Kaunikat Bajaya. Mewakili seluruh alumni, kami mengucapkan profisiat untuk adik-adik semua. seluruh kerja keras kita 5-6 tahun terakhir terbayar sudah. Hari ini adalah hari yang sungguh sangat spesial, tetapi bukan adalah akhir dari segalanya. Ini adalah justru awal dari segalanya. Tantangan di dunia kedokteran, kesehatan saat ini tentu kita tahu bersama dinamika yang terjadi akhir-akhir ini Undang-Undang Kesehatan yang baru sudah menanti di depan kita. Jadi ini adalah suatu tantangan untuk kita bersama. Masa pandemi sudah kita lewati bersama, juga sudah kita jalani bersama, dan kita menjadi pemenang untuk itu semua. Kita ucapkan selamat untuk kita semua untuk pencapaian ini. Salah satu toko besar di dunia kedokteran, Sir William Osler, mengatakan medicine is an art. It's not only the knowledge, not only the science, but it's an art. Jadi, saya mengajak adik-adik semua, para alumni, mari kita saling bergandengan tangan menunjukkan bahwa atma jaya cukup bisa diperhitungkan, bukan cukup lagi, pantas untuk diperhitungkan, karena kita punya sumber daya yang sangat banyak, 5.500 alumni sudah menjadi modal kita untuk mengarungi dunia saat ini. Saya berharap adik-adik semua bisa menjadi alumni yang baik, berkipra bagi masyarakat, berkipra di dunia kesehatan, dan juga bagi kemanusiaan Indonesia. Mari kita saling bergandengan tangan, kembali lagi ke almamater, kita bangun almamater kita menjadi lebih baik lagi di masa yang akan datang. Untuk para pimpinan FKI Kaunikat Majaya, kami mengucapkan terima kasih telah mendidik adik-adik kita semua, berhasil menjadi seorang dokter sampai dengan saat ini. Terima kasih juga untuk yayasan dan rektorat yang telah bersama-sama mendukung keberhasilan ataupun pelaksanaan pendidikan yang ada di FKI Kaunikat Majaya. Sekali lagi, terima kasih, profisiat untuk semua, kita harus saling bergandengan tangan, kita menjadi keluarga alumni yang patut untuk dibanggakan, memajukan Atma Jaya, memajukan almamater kita di kemudian hari. Itu saja dari saya, sekian dan terima kasih, selamat pagi. Terima kasih kepada Dr. Valentinus Yuni, spesialis forensik dan mediko-legal. Selanjutnya, mari kita dengarkan kata sambutan dari Ketua Ikatan Dokter Indonesia Jakarta Utara kepada Dr. Julius Anggada dipersilahkan. Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semuanya. Yang saya hormatin para rohaniawan, yang saya hormatin Ketua Yasan Amadjaya, yang saya hormatin Rektor Amadjaya, yang saya hormatin Dekanat FKI Ka Amadjaya berserta jajarannya, yang saya hormatin Ketua Alumi Amadjaya. Pertama-tama, saya ucapkan selamat kepada dokter dan kepada orang tua yang tadi saya lihat begitu bangga akan keberhasilan daripada anak-anaknya. Juga saya ucapkan terima kasih kepada FKI Ka Amadjaya yang telah saya dengar tadi mendidik cukup keras. Dan saya rasa itu memang pantas. Karena mulai dari hari ini ke depannya bukannya tambah ringan. Saya rasa ini sesungguhnya itu adalah suatu awal dari pertempuran di masyarakat. Setelah selesai ini adik-adik semua akan mulai dengan intensif. Itulah sebenarnya mulai dari interaksi yang sebenarnya dengan masyarakat. Dan pada masa sekarang tentang undang-undang OBL ini semua itu galau dan banyak huak dan segala macam yang mendegradasikan dokter Indonesia. Saya bingung juga kenapa pemerintah mendegradasi dokter-dokternya sendiri. Nah tapi yang paling penting dalam kehidupan sehari-hari seorang dokter itu ada tiga yang harus dipenuhi. Humanity, kemanusiaan. jadi kita dididik dari awal itu sebagai seorang penolong bukan pecundang. Jadi mau undang-undang apapun yang memberatkan kita selama kita itu bekerja untuk kemanusiaan saya rasa kita gak usah takut. Kedua dalam praktek kita harus sesuai dengan etika dimana kalau kita melaksana etika mudah-mudahan kita tidak banyak menembuhkan hambatan atau tuntutan dari masyarakat. Ketiga yaitu intelektual gimana kita harus praktek sesuai dengan kompetensi kita dan perlu diketahui kedokteran adalah suatu ilmu yang bukan belajar sampai selesai dokter tapi akan belajar seumur hidup karena saingan itu akan makin keras. Kalau kita tidak belajar mungkin 10 tahun 15 tahun kemudian kita akan ketinggalan. Saya rasa yang paling penting apalagi hari ini sudah disumpah sumpah itu harus diingat karena itu merupakan moda dasar kedua saya lihat dikasih buku kodeki dimana di dalam kodeki itu ada banyak aturan-aturan atau kewajiban-kewajiban yang perlu adik-adik laksanakan. Yang hebat itu kenapa kedokteran itu adalah suatu profesi yang mulia kita perhatikan kodeki saja di dalam kodeki di dalam pasar-pasarnya 21 pasar itu semua itu kewajiban tidak ada cerita hak dokter jadi adik-adik harus siap itu melaksanakan semua kewajiban-kewajiban karena haknya itu tidak tertulis di situ itu yang kita dihargai kita hanya menolong dan melakukan kewajiban tanpa meminta hak itu tapi tidak usah takut nanti dengan pekerjaan dokter yang baik adik-adik semua itu nanti akan ada kembali dari apa yang telah kita lakukan kita tidak usah takut nanti kita akan hidup susah karena profesi kita itu masih dihargai di masyarakat kita akan banyak dibantu jadi para orang tua tidak usah takut karena saya dengar dari didikan tadi cukup keras sehingga adik-adik kita ini dokter-dokter baru itu pasti sanggup menghadapi masalah yang sebenarnya terjadi dalam masyarakat saya rasa yang itu yang paling penting nanti setelah intensif itu waktu intensif daftarkanlah ke ikatan dokter Indonesia supaya ada pelindungan bila ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dimana kita ID mempunyai 400 cabang di seluruh Indonesia dan 33 ID wilayah dimana kalau ada masalah adik-adik yang sudah terdaftar di ID cabang tersebut pasti akan dibantu saya rasa itu saja saya singkat terima kasih dan sekali lagi selamat kepada adik-adik semua dan sekarang kita sudah menjadi sejawat terima kasih terima kasih kepada dokter Yulis Anggada tidak terasa kita semua sudah sampai di penghujung acara maka dari itu upacara pengambilan Sumpah Dokter Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya periode 3 tahun 2023 tanggal 2 Agustus 2023 akan ditutup oleh Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya dokter dokter Felicia Kurniawan Magister Kesehatan upacara pengambilan Sumpah Dokter Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya periode 2 tahun 2023 tanggal 2 Agustus 2023 selesai Terima kasih kepada Dokter Dokter Felicia Kurniawan Magister Kesehatan Marilah sekarang kita bersama-sama mengucapkan doa syukur sebagai penutup acara hari ini kepada Saudari Jenny Laufita kami persilahkan Hadirin dipersilahkan berdiri Selamat siang semuanya saya akan memimpin doa secara katolik yang lainnya boleh mengikuti sesuai agama dan kepercayaan masing-masing dalam nama Bapak dan Putra dan Rokudus Amin Tuhan terima kasih atas segala berkat dan karuniamu bagi kami sehingga kami dapat menyelesaikan acara Sumpah Dokter pada hari ini dengan baik dan lancar Tuhan berkatilah kami dalam menjalani profesi kami sebagai dokter berkati kami agar dapat bekerja sesuai dengan Sumpah yang telah kami ucapkan hari ini menjadi dokter yang menjunjung tinggi etika dan disiplin berguna bagi sesama serta bagi bangsa dan negara kami Tuhan biarlah kami senantiasa menjadi perpanjangan tanganmu untuk dapat mengabdikan hidup kami terhadap sesama umat manusia biarlah engkau yang selalu pimpin kami dan biarlah apa yang kami lakukan selalu seturut dengan kehendakmu Tuhan setelah ini kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing kiranya engkau terberkati dan juga lindungi kami doa yang jauh dari sempurna ini kami haturkan ke dalam namamu amin dalam nama Bapak dan Putra dan Rokudus amin hadirin hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali demikian berakhirlah acara pengambilan Sumpah Dokter Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya periode 3 tahun 2023 tanggal 2 Agustus 2023 sekali lagi kami mengucapkan selamat dan profisiat kepada 35 dokter baru yang telah berhasil menyelesaikan pendidikan profesi kedokteran terima kasih kami ucapkan kepada seluruh pihak yang turut membantu keberlangsungan acara Sumpah Dokter pada hari ini terima kasih juga pada para hadirin yang sudah hadir melalui live stream youtube yang telah menjadi bagian dari acara hari ini kami segenap penitia pelaksana memohon maaf apabila terdapat kekurangan atau hal-hal yang kurang berkenan selama berlangsungnya acara Sumpah Dokter pada pagi hari ini akhir kata saya Kevin Revanak dan saya Monica Adlin pamit umur diri tetap jaga kesehatan dan Tuhan memberkati selanjutnya acara foto bersama kami mengundang para dokter baru untuk maju ke depan untuk foto pertama kita tunjukkan kepada dokter-dokter Felicia Kurniawan Magister Kesehatan dokter-dokter dokter-dokter Ignacio Rika Haryono spesialis kedokteran olahraga dokter-dokter popi Christina Sasmita spesialis sarap magister kesehatan dokter Eci Budianti magister of biomedic dokter Iren Stefani spesialis bedah dipersilakan untuk bergabung dengan dokter baru di depan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Romo Salto Deodatus dipersilahkan untuk mengambil posisi foto bersama dengan para dokter baru selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kepada Ketua Yayasan Atmajaya, Bapak Linus M. Setiadi, kepada Wakil Rektor bidang kemahasiswaan dan alumni Universitas Katolik Indonesia Atmajaya, Dr. Kristina M. Setiadi, kepada Wakil Rektor bidang kemahasiswaan dan alumni Universitas Katolik Indonesia Atmajaya, Dr. Kristina M. Setiadi, kepada Wakil Rektor bidang kemahasiswaan dan alumni Universitas Katolik Indonesia Atmajaya, Dr. Kristina M. Setiadi, kepada Wakil Rektor bidang kemahasiswaan dan alumni Universitas Katolik Indonesia Atmajaya, Dr. Kristina M. Setiadi, kepada Wakil Rektor bidang kemahasiswaan dan alumni Universitas Katolik Indonesia Atmajaya, Dr. Kristina M. Setiadi, kepada Wakil Rektor bidang kemahasis para Darmastuti dipersilakan juga ikut serta dalam sesi foto kepada dokter Julius Anggada selamat menikmati 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 selamat menikmati